Halo para penggemar bola voli, berikut ini merupakan hasil pertandingan Pro Liga 2023 hari ini babak final 4 pekan ketiga. Beserta update kelasemen babak final 4 dan jadwal selanjutnya pertandingan Pro Liga 2023 babak final 4. Terima kasih telah menonton! Di pertandingan kedua dari sektor Putra, Jakarta Bayangkara Presisi berhasil menang 3-1 atas Surabaya Samator. Dengan skor 25-17, 25-15, 20-25, dan 25-20. Berikut update kelasemen Pro Liga 2023 babak final 4. Dari kelasemen sektor Putra, di peringkat pertama Jakarta Lavani Alobeng dengan 13 poin, Jakarta Bayangkara Presisi di peringkat kedua dengan 12 poin, Jakarta STN Bin di peringkat ketiga dengan 8 poin, Surabaya Samator di peringkat keempat dengan 0 poin. Dari kelasemen sektor Putra, di peringkat pertama Bandung BJB Tanda Mata dengan 10 poin, Jakarta Pertamina Fastron di peringkat kedua dengan 9 poin, Gersik Petrokinia di peringkat ketiga dengan 8 poin, Jakarta Bin di peringkat keempat dengan 6 poin. Jadwal pertandingan Pro Liga babak final 4 pekan ketiga, Minggu-Tanggal 11 Maret 2023. Di pertandingan pertama dari sektor Putri, Bandung BJB Tanda Mata versus Jakarta Pertamina Fastron, mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Di pertandingan kedua dari sektor Putra, Jakarta STN Bin versus Jakarta Lavani Alobeng, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga!